Seorang anggota Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami perawatan di rumah sakit Arifin Ahmad usai dianiaya oleh atasannya. Korban bernama Dani mengalami lebam dan pergeseran tulang rahan sehingga harus menjalani perawatan intensif. Dani menjelaskan peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Senin 4 April 2022 kemarin. Ketika itu, korban dan atasannya Wendy yang merupakan kasih KUKM Satpol PP Pekanbaru bercanda di kantor. Namun saat mendak pulang, korban berada di parkiran sepeda motor. Tiba-tiba Wendy menghampirinya dengan membawa tongkat baseball dan memukul korban tepat di bagian rahangnya. Peristiwa penganyayaan ini telah dilaporkan ke Polsek Sukajadi. Korban meminta kasus ini segera ditangani untuk memberikan efek jerah terhadap atasannya. Sementara itu, Kapolsek Sukajadi AKP Rahman Syahputra mengatakan kasus pemukulan tersebut dilaporkan oleh istri korban dan kasus ini masih dalam penyelidikan. Ya, memang benar. Yang melaporkan ini ke sini ya, atas nama istri korban. Istri korban, asal nama S. Yang mana dia melaporkan suaminya, dipukul oleh atasannya, inisial W. Ini semantara kita terima lakuannya, lagi kita berhasil-hasil saksi, dan kelanjutan nanti kita berhasilkan lebih lanjut.